Halo para Madridista, selamat datang di channel Real Madrid Indonesia yang akan membahas seputar berita siwak bulat terbaru Los Blancos Selamat menyaksikan Hala Madrid Jenedin Jidan PD Real Madrid masih punya kans juara Jenedin Jidan akan habis-habisan di paruh kedua musim ini demi mempertahankan galar juara La Liga Spanyol Pelatih Real Madrid Jenedin Jidan menegaskan perburuan galar juara La Liga Spanyol musim ini belum berakhir Pria Perancis itu menolak angkat bendera putih selama musim 2020-2021 masih bergulir dan hitungan matematika masih memungkinkan Dijeleskannya masih banyak poin potensial yang bisa direbut Los Blancos di paruh kedua musim ini Real Madrid berada di posisi kedua kelesmen sementara La Liga yang di atasnya ada Atletico Madrid Namun tim asuhan Diego Simeone itu punya tabungan satu pertandingan Kendati demikian Jiden masih menyimpan optimisme bahwa timnya masih punya kans untuk melengsarkan Atletico Madrid dari tahta kelesmen La Liga Kami ingin terus melakukan apa yang telah kami kerjakan suasananya sangat bagus dan pertandingan esok adalah momen dimana kami harus membuktikan kualitas kami dan terus tumbuh sebagai tim jelasnya para pemain benar-benar berkomitmen untuk target itu kami telah melalui pekan yang bagus dan terus bekerja keras karena kami menghadapi lagi yang sangat menuntut ada 48 poin tersisa yang harus kami mainkan dan dimana kami ingin berjuang serta memainkan sepak pula indah untuk mencoba memenangkan banyak pertandingan kami hanya bisa mengontrol apa yang kami kerjakan di luar lapangan dan kami akan mati-matian sampai akhir musim tegasnya ya saya sangat perhatikan dengan deretan cedera ini bukan karena nasib buruk kami benar-benar benci ketika tidak memiliki pemain tersedia apa yang kami inginkan adalah mencoba agar mereka semua kembali ulas jidan kami mendapatkan lukas pas guys untuk esok dan saya harap kami perlahan bisa memiliki semua pemain yang cedera kembali katanya lagi saya selalu ingin para pemain yang saya tersedia untuk berlatih di hadapan saya karena itu sungguh penting bagi seorang pelatih pungkas legenda besar Perancis itu Cristiano Ronaldo dorong Jupintos datangkan pemain Real Madrid ini siapa dia? Cristiano Ronaldo mendorong manajemen Jupintos untuk mendetangkan mantan rekannya di Real Madrid Marcelo Pera pada bursa transfer musim panas 2021 menurut laporan The Sound hal itu diungkapkan Cristiano Ronaldo karena Jupintos tak cukup memiliki pemain jebulan di posisi polbik kiri pelatih Jupintos, Andrea Pirlo memiliki dua pemain asil Brazil yakni Alexandro dan Danilo yang biasanya diperankan di posisi polbik kiri selain Danilo dan Alexandro, Jupintos juga memiliki Gianluca Prabota namun pemain asal Italia ini juga tak bisa terlalu diandalkan karena itu Cristiano Ronaldo menilai Jupintos membutuhkan perbaikan di sektor kiri pertahanan cara perbaikan itu adalah mendetangkan Marcelo pemain yang sejak 2007 membela Los Blancos julukan Real Madrid Marcelo merupakan salah satu kunci keberhasilan Real Madrid memenangkan empat trope Liga Champion dalam periode 2014 hingga 2018 hanya saja situasi ini yang dimiliki Marcelo tak lagi didapatkannya dalam dua musim terakhir pemain berembut kribu ini kalah bersaing dengan polbik kiri asal Perancis Perlan Mindi padahal secara kualitas Marcelo tidak kalah bagus dari Perlan Mindi karena itulah demi menyelamatkan karir sang sahabat Cristiano Ronaldo meminta manajemen Jupintos untuk mendatangkan Marcelo permintaan di atas wajib dipenuhi Jupintos sebab jika tak dikabulkan bukan tak mungkin Cristiano Ronaldo memilih angkat kaki dari Stadion Allianz pada musim panas 2021 terlebih kondisi tim tak terlalu kondusif musim ini imbes hasil buruknya terima Jupintos ambil contoh di Liga Italia 2020-2021 Karim Benjima galau, AC Milan coba menggoda, Jupintos ogah pasrah kalah Klub Liga Italia AC Milan coba menggoda Karim Benjima yang dikabarkan tengah dirundung kegalauan di Real Madrid ketertarikan AC Milan terhadap Karim Benjima ternyata tak sendiri Jupintos memiliki niatan yang sama dengan Rossoneri bagaimana yang diketahui penyerang Real Madrid, Karim Benjima tak ingin buru-buru menentukan masa depannya meski penyerang asal Perancis itu memiliki komitmen untuk bersama lebih lama lagi bersama El Real namun ada suatu hal yang membuatnya galau dan dilima Benjima tak ingin dijabah dalam menerima tawaran perpanjang kontrak yang diajukan Real Madrid Benjima mempertimbangkan andai dirinya harus menerima kontrak baru maka ia terlebih dahul melihat bagaimana fisiknya Benjima memang saat ini masih didukung kondisi fisik yang prima pemain asal Perancis itu tampak bugar, jarang cedera dan masih lincah dalam menggiring bola hal itu dibuktikan Benjima dengan penampilannya di atas lapangan musim ini Benjima sukses mencetak 16 gol dan 5 asis dalam 27 laga bersama Real Madrid di berbagai kompetisi namun usia memang tidak bisa dibuhungi mengingat Benjima sudah menginjak usia 30-an yakni 33 tahun pada usia-usia tersebut kondisi fisik memang sedikit menurun sehingga banyak pemain hebat yang kualitasnya mulai berkurang saat memasuki usia korisial tersebut faktor itulah yang membuat Benjima masih berhitung mengenai kualitas fisiknya apakah masih layak untuk membela Real Madrid pada masa depannya Benjima masih punya banyak waktu mengingat kontraknya baru berakhir pada 30 Juni 2022 melihat situasi galau yang dialami mantan Bumber Leong itu AC Milan dikabarkan mencoba untuk membuyungnya pada bursa transfer musim panas mendatang di lansir laman Simperi Milan, Rossini dikabarkan tak keberatan untuk merugoh kociknya tinggi untuk mendatangkan Benjima pasalnya klub yang bermarkas di Stadion San Siro itu dinilai sangat membutuhkan striker yang kualitasnya tak berbeda jauh dengan jelatan Ibrahimovic kontrak yang jelatan sendiri akan usai pada Juni 2021 nanti praktis AC Milan mau tak mau harus berburu striker anjar untuk bisa mengingatikan kehilangan Ibra andai sang striker enggan memperpanjang kontrak namun kembali lagi usaha AC Milan untuk membuyung Benjima tak sendirian Jupintos juga dikelai memiliki niatan yang sama baik Jupintos dan AC Milan dikenal memiliki jelinan bisnis yang baik dengan El Real sebagai buktinya AC Milan berhasil memakai jasa Dio Hernandez dan Ibrahim Dias sedangkan Jupintos sendiri mereka sukses membuyung Cristiano Ronaldo Presiden Real Madrid telpon Sergio Ramos tetapi Presiden Real Madrid Pulau Antonio Perez baru-baru ini membuka obrolan pihak telpon kepada Sergio Ramos masa depan Kapten Real Madrid Sergio Ramos menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini pasalnya kepastian Pak Ramos bersama Real Madrid belum ada kejelasan padahal kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2020-2021 tepatnya 30 Juni nanti berdasarkan kabar yang beredar Ramos dan Real Madrid belum mencapai kata sepakat perihal perpanjangan kontrak melansir dari media Spanyol Encing Reito Real Madrid kebarakan sempat memberikan dua pilihan kepada Ramos Big berusia 34 tahun itu diberi kebebasan untuk memilih gajinya dipotong dengan kontrak 2 tahun dan tanpa potong gaji dengan kontrak 1 tahun Ramos kemudian diketahui ingin mendapatkan kontrak lebih dari 1 tahun dan tidak ingin gajinya dipotong Florentino Perez mengatakan kepada Ramos secara langsung di kamar hotel tentang apa yang bisa ditawarkan kepadanya ucap Jussi Pedrella Lujonaris Elcing Reito Perez meminta Ramos untuk mengurangi gajinya sebesar 10% tuturnya sesuatu yang klub telah minta untuk dilakukan oleh seruluh anggota sekuat dan yang telah dilakukan oleh dua pemain katanya Luka Jopek dan Martin Odegaard telah menyerahkan 10% yang menjadi hak mereka untuk musim ini lanjutnya Ramos tidak berencana mengurangi 10% gajinya Madrid mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memiliki satu tahun lagi tanpa mengurangi 10% gaji atau dengan potongan 10% itu tetapi lama kontrak 2 tahun lanjutnya sejak saat itu Sergio Ramos dikabarkan tidak memberikan jawaban kepada Real Madrid perihal pilihannya bahkan media Spanyol lainnya Kope melaporkan bahwa Real Madrid dipastikan akan melepas Sergio Ramos pada akhir musim 2020-2021 kemudian baru-baru ini Presiden Real Madrid Florentino Perez membuka oboran kepada Ramos di tengah situasi yang tak kunjung jelas Melansir Marka, Perez diketahui menghubungi Ramos melalui telpon selesai sang kapten menjalani operasi lutut pada pekan lalu akan tetapi ternyata pembicaraan tersebut tidak membahas soal kontrak melainkan hanya sekedar menanyakan kabar diketahui bahwa Perez ingin mengetahui kondisi terkini sang kapten Los Blancos selesai mengalami cedera pada bebak semipinal Piala Super Spanyol melawan Atletik Bilbao Marka melaporkan tidak ada pembicaraan apapun soal kontrak antara Ramos dan Perez dalam panggilan telepon tersebut alhasil hingga kini pun masa depan Ramos di Madrid masih penuh dengan tanda tanya sementara itu menurut laporan berbagai sumber situasi Ramos ini membuat PSG dan Manchester United memantaunya demi menjajaki kemungkinan untuk melakukan perekrutan Ramos cabut, Real Madrid kejar Aymeric Laporte manajemen Real Madrid sudah mulai menyiapkan pengganti Sergio Ramos Los Blancos dilaporkan akan mencoba mendatangkan Laporte dari Manchester City dalam satu dekade terakhir Ramos menjadi ikon bagi sekuat Real Madrid sang big menjadi dinding pertahanan yang sangat kokoh bagi Los Blancos dan ia juga menjadi susok pemimpin bagi timnya kontrak Ramos bersama Real Madrid akan berakhir di musim panas nanti sejauh ini belum ada tanda-tanda big 34 tahun itu akan memperpanjang kontraknya Daily Star mengklaim bahwa Real Madrid mulai mencari alternatif pengganti Ramos salah satu pemain yang mereka incer adalah Laporte menurut laporan tersebut ada kans yang cukup besar bagi Madrid menggundul Laporte sang big saat ini mulai tersisih di sekuat City ia kalah saing dengan Rubin Diaz dan Johnstone yang performanya sangat konsisten sejak awal musim kemarin jika Madrid berani menjamin Jember main untuk sang big Laporte diberitakan siap kembali ke Spanyol menurut Daily Star, Real Madrid harus siap keluar uang banyak untuk mendetangkan Laporte sang big kabarnya akan dibanderol di kisaran 65 juta euro Oke, itu tadi berita terbaru Real Madrid hari ini jika kalian tidak ingin ketinggalan berita terbaru Real Madrid lainnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih Halo Madrid, Inademas, Hasta El Penal, Pamos Real selamat menikmati Terima kasih telah menonton!